Halo Assalamualaikum, saya David Charles, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi dengan nomor P17-1055-3008. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengolahan biji kopi menjadi sebuah buku kopi dan minuman kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya David Charles, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi Angkatan 2017 dengan nomor P17-1055-3008. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara pengolahan biji kopi menjadi sebuah buku kopi lalu diolah menjadi sebuah minuman dengan besi kopi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya David Charles, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi Angkatan 2017 dengan nomor P17-1055-3008. Di sini saya akan mempresentasikan cara pengolahan biji kopi menjadi buku kopi, lalu diolah lagi menjadi minuman. Di sini saya menggunakan biji kopi yang salah C, yaitu bak kopi dengan jenis kopi Arabica. Lalu di sini saya menggunakan alat berupa keter, V60, dan grinder manual. Di sini saya menggunakan grinder manual dengan marit one-ton's cup. Oke. Berarti kan pakai soro itu kan? Biar itu soro, udah. Lalu lanjut ke proses selanjutnya, itu saya akan mencoba untuk menghaluskan biji kopi tadi. Caranya yaitu dengan mengambil 15 gram biji kopi, kalau nggak ada timbangan bisa ditakar dengan 1 sendok makan, lalu dimasukkan ke dalam grinder-nya. Berikut diputar secara jarum jam. Berikut diputar secara jarum jam. Berikut diputar secara jarum jam. Terima kasih. Terima kasih. Saya David Charles mengucapkan terima kasih. Oke tunggu. Saya David Charles mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Ini adalah perbandingan biji kopi sebelum diolah dengan grinder tadi dan hasil setelah diolah. Sekian terima kasih. Saya David Charles mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.